Intro Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Prawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Intro Pemirsa data pariwisata domestik saat ini menjadi atensi pemerintah untuk mendukung pergerakan ekonomi. Sestama Badan Pusat Statistik, Atko Marianto mengungkapkan bahwa dunia pariwisata bersifat dinamis dan mampu memberikan multiplier effect bagi ekonomi Indonesia. Untuk itu, BPS diminta menyediakan data mengenai pariwisata Indonesia yang akurat sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dengan tepat oleh kepemerintah. Sektor pariwisata didorong agar dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional mengganti sektor migas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Statistik Pusat saat ini terus mengumpulkan berbagai data pariwisata agar dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun strategi pengembangan pariwisata nasional. Ya, jadi saat ini itu kan yang masih menjadi fokus ya pemerintah dan juga dunia pada umumnya itu adalah pariwisata karena pariwisata itu kan dinamis ya berkembang terus. Kalau misalkan minyak, minyak kan habis gitu ya. Kemudian mungkin ada sawit, ada pasuri tadi sampaikan Pak Wali Kota. Tapi secara umum bahwa yang bisa menghasilkan devisa, menyerap tenaga kerja, kemudian menjadi UMKM, apa pariwisata. Kalau pariwisata ini bisa berkembang, ekonomi akan bergeliat. Dan ini melibatkan banyak sekali masyarakat, baik masyarakat yang berpergian maupun masyarakat yang terlibat dalam pariwisata itu sendiri. Sehingga ini menjadi perhatian kita dalam hal menyediakan datanya. Kita dari segi datanya itu fokus, karena itu memang sekarang yang masih difokuskan oleh pemerintah. Badan Pusat Statistik Jawa Timur merilis hasil long-form sensus penduduk 2020. Dalam rilis datanya, BPS Jawa Timur mengumumkan bahwa dalam rangka mengendalikan kuantitas penduduk, salah satu upaya yang dilakukan adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Angka kematian bayi di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan mencapai agak 13,49 persen. Pada grafik di kanan, nampak bahwa angka kematian bayi menunjukkan tren menurun, bahkan sudah lebih rendah dari target RPJMN tahun 2024, meskipun secara target SDGIS tahun 2030 masih belum tercapai. AKB turun menunjukkan adanya peningkatan kualitas, angka kematian bayi ini turun menunjukkan adanya peningkatan kualitas derajat kesehatan di Jawa Timur. Ini juga berkat dukungan nutrisi dan makanan bergisi, seperti pemberian makanan PTMAS, pemberian makanan tambahan. Kemudian, serta imunisasi pada bayi, ini akan meningkatkan kesehatan bayi, sehingga harapannya akan menjadi generasi unggul yang dapat mendukung pembangunan bangsa dan negara. Meskipun terjadi, kalau kita lihat berikutnya adalah grafik angka kematian bayi menurut provisi. Angka kematian bayi di sisi lain, angka kematian ibu relatif juga masih tinggi. Terdapat sekitar 184 kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup di provisi Jawa Timur. Bapak dan Ibu, angka kematian bayi ini merupakan real case, kasus yang langka. Dan kalau ini dirilis, ini merupakan karena hasil dengan sensus sampel besar, maka diperoleh angka kematian bayi ini. Tingginya, angka kematian ibu pada hasil LF SP 2020 juga tidak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang berdampak pada kualitas atau kuantitas anti-natal care atau pemeriksaan kesehatan ibu hamil, baik dari sisi layanan maupun dari sisi ibu hamil atau keluarga, serta layan terkait persalinan di fasilitas kesehatan. Aki, angka kematian ibu Provinsi Jawa Timur menurut hasil LF SP 2020 ini lebih rendah dari aki nasional. Capaian penuh an aki kematian ibu di Jawa Timur ini meskipun demikian merupakan capaian yang sangat baik, namun masih perlu upaya lebih keras lagi dari semua stakeholder agar target RPJMD Provinsi Jawa Timur yaitu aki sebesar 94,42 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2024 bisa tercapai sesuai harapan. Terima kasih sudah menonton! Partisipasi warga dalam mengawasi pemilu menurut pengamat politik Universitas Prawijaya Bawan Sobari PhD masih tergolong sulit. Hal tersebut dikarenakan faktor resiko yang dihadapi. Ia juga menilai bahwa solusi model pengawasan pemilu partisipatif yang ditawarkan oleh Bawaslu sangat formal dan kurang efektif. Partisipasi warga di dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu menurut saya memang ini bukan persoalan yang sekarang saja terjadi tetapi memang ini sudah persoalan yang pemilu-pemilu sebelumnya. Kenapa? Karena salah satu yang kemudian saya lihat adalah faktor risiko. Jadi faktor risiko yang dihadapi oleh masyarakat ketika dia melaporkan pelanggaran baik itu dalam masa kampanye maupun pada masa pemilu. Nah, risiko itu apa? Yang saya tahu satu adalah risiko pemenuhan bukti pelaporan. Itu kan tidak mudah. Ketika misalkan kita menemukan praktik politik uang gitu kan. Kan kita harus membawa bukti dan sebagainya. Nah, itu satu. Kemudian kedua adalah praktik risiko adalah praktik risiko tentang keamanan pelapor. Dan yang ketiga adalah apa istilahnya itu lebih kepada apa insentifnya bagi saya kalau saya melaporkan. Kan tidak ada gitu kan. Kecuali hanya terima kasih. Terus yang terakhir adalah ada disinsentif positif juga. Berapa sih jumlah laporan yang kemudian disampaikan masyarakat itu. Terus kemudian berapa yang kemudian itu bisa ditindaklanjuti. Karena tadi kesulitan bukti dan segala macam. Jadi risikonya ada risiko ada disinsentif juga risiko yang tadi. Itu yang kemudian menjadi ini. Nah, ada beberapa terobosan misalkan dilakukan oleh Bawaslu dengan membuat aplikasi. Sehingga bisa melaporkan pelanggaran baik pada masa kampanye maupun pada masa pemilu dan sebagai masa tenang dan sebagainya itu. Itu menjadi lebih mudah gitu kan. Tapi ternyata itu juga tidak begitu banyak juga tidak efektif juga gitu kan. Sekarang ada inisiatif lagi misalkan Bawaslu itu meningkatkan semacam gerakan-gerakan berbasis masyarakat. Gerakan berbasis masyarakat itu apa? Contohnya misalkan seperti, apa istilahnya itu? Bikin kampung anti politik uang misalkan. Bikin kampung pemilu adil dan sebagainya. Nah, menurut saya itu bagus. Tetapi, nah tetapi itu terlalu formal. Dengan slogan bersama rakyat awasi pemilu, Bawaslu mengajak masyarakat luas untuk ikut berperan dalam pengawasan tahapan pemilu. Bawaslu mengedepankan dan menstimulasi kelompok-kelompok masyarakat untuk mengawasi proses pemilu tersebut agar proses pemilu dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk aduan dan laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan proses pemilu di masyarakat. Sesuai slogan Bawaslu ya, sesuai slogan Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu. Jadi, fungsi pengawasan ini luas, sebenarnya luas. Dan Bawaslu tanpa kehadiran atau partisipasi masyarakat itu pengawasannya kurang maksimal. Jadi kurang menyeluruh gitu kan, karena terkait resource yang terbatas. Jadi, memang dari Bawaslu sendiri mengedepankan dan menstimulus untuk kelompok-kelompok masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan setiap tahapan pemilu. Bawaslu sendiri punya program banyak. Kayak di Kota Malang itu ada kelas pengawasan, bekerjasama dengan teman-teman mahasiswa, kampus, kemudian UKP. Nah, itu untuk bersama-sama mengawasi proses pemilu agar berjalan dengan integritas sesuai dengan rule yang ada atau aturan yang berlaku gitu. Jadi, kita sangat terbuka untuk partisipasi masyarakat tersebut. Sejauh ini, sejauh ini, partisipasi masyarakat lumayan baik ya, lumayan baik gitu. Lumayan baik dan contohnya atau buktinya melalui aduan-aduan kemarin itu. Aduan, laporan ke kami, kemudian MOU dan kegiatan MOU yang kita sudah lakukan dengan kelompok-kelompok masyarakat dan kampus gitu. Pemirsa Jelang Pemilu 2024 tahapan pemilu telah mulai berjalan. Bawaslu menghimbau agar masyarakat dapat ikut aktif dalam pengawasan partisipatif hingga pelanggaran dalam pemilu bisa diantisipasi dan diminimalisir. Meski demikian, pengamat politik UB, Wawan Sobari, menekankan perlu adanya gerakan yang populer dan kreatif dari masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pengawasan. Misalnya, dari organisasi non-pemilu yang terlibat dalam pengawasan pemilu. Kemarin misalkan kita bisa belajar dari menjelang pemilu 2019 misalkan. Ada di media sosial itu, kami menolak politik uang, kami menolak ini dan sebagainya. Kemudian diviralkan oleh mereka sendiri. Nah itu menurut saya sehala-hal yang bisa bagus. Jadi sekarang ini sulit kita mau bicara, artinya bisa tetapi itu agak sulit bahwa semua harus berbasis penegakan itu berbasis formal. Formal itu tadi harus ada buktinya, masalah yang dilanggar. Masyarakat terlalu susah untuk itu, terlalu resikonya lebih besar dibanding manfaat yang diterima oleh masyarakat secara individu. Nah maka yang bisa dilakukan apa? Bagi saya itu langkah tadi, tetapi harus dilakukan secara populer. Jangan dilakukan secara kaku tadi, bikin pertemuan tentang pelanggaran, pilkara, itu agak jauh, agak susah ininya. Tetapi sekarang adalah butuh kreativitas dari siapa? Dari organisasi non-pemilu, seperti misalkan lembaga-lembaga yang selama ini ikut terlibat di dalam mengawasi pemilu. Tetapi bukan dari lembaga pemerintah seperti Bawaslu, tetapi dari yang non-pemerintah. Contohnya apa? Tadi misalkan ada lembaga advokasi pemilu seperti beberapa ya, kayak Perludem dan sebagainya. Itu yang peduli terhadap pemilu yang adil, pemilu yang jujur dan sebagainya. Itu misalkan mengkampanyekan misalkan tadi tentang penyelenggaraan, pelanggaran pemilu. Terus kemudian melaporkan yang tidak baik. Kalau itu susah, misalkan ya sudah, prinsipnya adalah kita menolak. Itu saja. Banyak misalkan kemarin terima uangnya, tapi tidak pilih calonnya yang memberi uang. Nah itu juga salah satu bagian. Memang itu salah, tetapi itu jauh lebih bisa membuat pelajaran integritas di dalam pemilu kepada publik. Jadi memang cara-cara populer menurut saya sekarang jauh lebih dibutuhkan dibanding cara-cara yang pendekatannya terlalu formal. Nah cara populer itu, kemudian kalau yang ingin ditarget, ya itu satu. Itu narasinya yang paling penting. Bagaimana publik itu mendapat narasi-narasi tentang pemilu yang adil, pemilu yang jujur, dengan cara-cara yang sederhana, cara-cara yang mudah dicermati. Oh bahwa ini tuh nggak boleh loh, gitu kan. Ini konsekuensinya ini loh, gitu kan. Dengan cara-cara yang populer. Jadi sementara, mohon maaf, buzzer, para pendengung, maupun para pemengaruh atau influencer, sekarang sudah mulai bekerja. Nah kenapa cara kerja mereka itu kita tiru? Tapi untuk hal-hal tadi, untuk meminimalisir pelanggaran pemilu, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghindari pelanggaran pemilu, kemudian juga kita memilih secara berintegritas, gitu kan. Kalau ada calon yang mau menyuap, ya sudah nggak usah dipilih, gitu kan. Nah itu jadi itu yang menurut saya. Terima kasih. Pemirsa Universitas Brawijaya meraih peringkat pertama Pojok Statistik Award yang digelar oleh Badan Pusat Statistik. Pojok Statistik yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB ini menjadi laboratorium pengelolaan dan analisa data statistik bagi mahasiswa. Saat menerima penghargaan Pojok Statistik Award di Jakarta, Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo, menyampaikan apresiasi atas sinergi UB dan BPS yang telah terjalin selama ini. Dalam sambutannya, ia melaporkan bahwa UB sangat berkomitmen dalam pengelolaan data statistik, terutama dalam membantu pengembangan data di desa-desa. Jadi Universitas Brawijaya sangat berterima kasih bisa bekerjasama dengan BPS baik lewat Pojok Statistik dan juga desa cantik. Dan Alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa kami, kita sudah mendapatkan benefit dari BPS untuk bisa melakukan KKN bersama di desa cantik. di 57 desa ya, 57 kelurahan di Kota Malang. Dan tahun ini insya Allah Pak Kepala BPS, kita punya program mahasiswa membangun seribu desa di Jawa Timur. Dan kita sangat akan berterima kasih kalau mahasiswa-mahasiswa kita nanti juga bisa masuk menjadi duta-duta statistik di desa-desa di Jawa Timur. Dan kita juga berterima kasih karena pakar-pakar yang ada di BPS juga berkenan mengajar, menjadi pengajar di kampus Universitas Brawijaya. Kita sebut dengan dosen dari praktisi. Dan ini menjadi bagian IKO dari Perguruan Tinggi, Alhamdulillah sudah banyak men-support kita. Dan ke depan, Pak Bapak Kepala BPS, kita juga akan membuka PS baru yang disebut PS Data Sain. Dan harapannya itu akan mengakselerasi bagaimana utilisasi data. dan kita juga memiliki program namanya Dokter Mengabdi. Nah, di Dokter Mengabdi ini diantaranya adalah kita adalah membangun pangkalan database yang ada di desa. Dan kita sudah menyiapkan satu super komputer dan juga server yang cukup bagus. Harapannya kita akan mengisi data-data secara incremental setiap tahun dan tentu akan bersinergi dengan BPS. Program Mahasiswa Membangun Seribu Desa adalah implementasi kampus merdeka untuk mahasiswa belajar di luar kampus yang dikembangkan oleh Universitas Brawijaya secara mandiri. Bagi mahasiswa UB yang ingin mengembangkan potensi terjun langsung di masyarakat, program mahasiswa membangun desa ini akan direkognisi pada semester antara. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Program MMD UB, Dokter Sujarwo, pada sosialisasi program mahasiswa membangun desa. Ini kemudian dari forum BD1 membuat sebuah grade design kurikulum yang applicable untuk semua PS. Yang kita membagi ada semester 1, 2, 3, 4. Itu adalah belajar di dalam kampus, lintas PS di dalam kampus, pokoknya tetap di dalam kampus, 1-4. Kemudian ada semester antara yang dilaksanakan PKM di mana mahasiswa melihat realitas itu. Itu yang nanti akan kalian lakukan, yaitu implementasi per tahun 64 tahun 2022 ini. Jadi nanti kalau ada sekalian registrasi di MMD ini, rekognisinya akan masuk kepada semester antara, bukan pada KRS semester genap. Jadi secara otomatik, design by system registrasi itu di luar KRS semester genap, tapi direkognisi di semester antara nantinya. Kemudian 5, 6, 7, ketika saudara sudah kenal dengan realitas, sudah mulai mencicipi bagaimana interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan mitra-mitra pelaksana MD misalnya, tentu akan muncul paradigma, tentang bagaimana keilmuan itu dikembangkan, itu strengthening, itu eagerness untuk belajar, karena melihat realitas juga. Nah 5, semester 5, kemudian saudara bisa mengarah kepada peminatan, kemudian 6, 7, 8 bisa ke MBKM dan tugas akhir. Pendaftaran Indonesian Student Mobility Award atau IISMA 2023 akan segera dibuka bulan Februari ini. Program Kampus Merdeka Kemendik Butristek ini akan memberikan beasiswa selama satu semester bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas dan industri terkemuka di luar negeri. Tahun ini Kemendik Butristek telah mensinergikan IISMA program sarjana dan vokasi seperti dijelaskan oleh Andi Rahadiyar Wijaya, panelis IISMA 2023 berikut ini. Untuk tahun ini, program IISMA itu melakukan merging, yaitu untuk sarjana dan vokasi. Sehingga mulai tahun ini IISMA akan mengenal, yaitu IISMA sarjana dan juga IISMA vokasi. Next please. Baik, saya akan menjelaskan mengenai IISMA sarjana 2023. Next please. Baik, untuk IISMA sarjana sendiri, ini adalah program yang terbuka bagi semua mahasiswa. Apakah itu berasal dari perguruan tinggi swasta maupun dari negeri? Apakah itu merupakan perguruan tinggi yang besar atau kecil? Ataukah itu perguruan tinggi yang akreditasinya, kalau kita pakai akreditasinya zaman dulu adalah A, B, dan C? Atau unggul, kemudian ini ya, akreditasi yang lain ya, sekarang dengan adanya lembaga akreditasi mandiri itu. Kemudian juga kami memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Moroke, silakan mendaftar. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah, kalau zaman dulu, mahasiswa dari perguruan tinggi yang kecil misalnya, itu mungkin akan kesulitan untuk belajar di luar negeri, di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri. Salah satu kendalanya adalah karena tidak adanya kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia yang kecil tadi itu dengan perguruan tinggi di luar negeri. Nah, fungsi itu di program ISMA ini adalah diambil alih oleh kementerian, di mana kerjasama itu akan dilakukan oleh dari kementerian dengan perguruan tinggi luar negeri yang terkemuka tadi. Artinya apa? Artinya sepanjang teman-teman itu merupakan mahasiswa S1, kalau untuk program sarjana, yang perguruan tingginya adalah di bawah ke Medikut Ristek, maka diperpulihkan untuk mendaftar. Penghormati informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat HWTV, Televisi Pendidikan Universitas Prawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kue yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!